Intro Well, ini dia style baru masa kini New Normal Kemana-mana kudu pake masker Gak cuman itu Hand sanitizer juga harus selalu stand by Dan waktunya berangkat kerja dengan transportasi yang gue banget MRT Jakarta Ngomong-ngomong soal style MRT nih sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup Karena kan kita kan di Jakarta tuh macet banget Sementara masyarakat Jakarta tuh kan mobile banget kemana-mana Nah untuk menghindari macet Saya pribadi pake MRT Ya karena dengan mobilitas yang tinggi Dengan kepadatan yang Apa namanya cukup padat Mobilitasnya untuk Jakarta ya Jadi jalanan juga udah cukup macet Jadi publik transport buat saya adalah Menjadi pilihan sekarang gitu Supaya lebih efektif dan lebih simpel aja sih Gampang sih Terus waktu tempuh Kita juga cepat Lebih cepat daripada kita bawa mobil Atau kita naik angkutan umum yang lain Yap MRT Jakarta bukan cuma sekadar transportasi publik Tapi juga bagian dari gaya hidup kita Misalnya bisa bawa sepeda Kalau mau kerja dari stasiun Juga bisa Ada ke working space loh Dan apakah kamu tahu Selain disebut sebagai new urban lifestyle Untuk selamat dari situasi pandemi COVID-19 MRT punya strategi pamungkas Strategi tersebut adalah bisnis beyond normal Dan gara-gara strategi ini PT MRT Jakarta mendapat penghargaan The Best GRC and Performance Excellence Award 2021 Salah satu penerapan dari strategi ini adalah Dengan teknologi aplikasi MRT Jakarta Dengan aplikasi ini Kalian bisa beli tiket Dengan QR Ticketing Main game Bahkan menghitung jejak karbon yang dihasilkan Ketika naik MRT Jakarta Selain itu MRT Jakarta juga mengembangkan Kawasan berorientasi transit Dengan pengelolaan kawasan ini MRT mendorong Urban Regeneration Urban Economic Ground Dan New Urban Lifestyle Wow Tiga tahun MRT Jakarta Dan jalurnya masih diperpanjang lagi loh Makin aman dan makin aman naik MRT Kuih lanjut jalan Sampai jumpa